Hai selamat pagi guys apa kabar semua kawan-kawan welcome back to my channel hari ini adalah hari yang kedua kami meneruskan perjalanan kami ke punang terusan jadi sekarang ini saya berada berada di puncak gunung kamu tengok situ banyak kabus kami berjalan perlahan sejak sebab menaiki gunung ini jadi sekarang ini mungkin selepas satu jam kami akan menginjak bumi Sarawak yaitu di sempadan antara Sabah dan Sarawak kawan-kawan sudah berada di hadapan lebih kurang lima ratus lima ratus minta di hadapan saya jadi saya terpaksa mengajar mereka di banyak pacatlah di sini memang banyak pacat dan banyak kayu-kayu yang telah jatuh sebelum ini tapi syoklah track trail ini pun sangat bagus ada kayu putih kan kayu putih saya tahu kenapa jadi putih tapi atas dia tidak putih sekarang saya sudah jumpa orang-orang nih kawan-kawan ajaplah kamu tengok orang mungkin rehat kali diorang nih sejap wah itu nah hui nah mana kopi-kopi kopi kopi-kopi mana nah kupi-kopi satu jam lagi siapa mungkin lebih kurang satu jam lagi lah pergi bodoh lihat-lihat tonak malam bodoh pecat nah ini si merijan itu tidak pecat kan kawasan ini sangat sejuk kita lihat yang kayu-kayu ini banyak lumut berwarna hijau sebab kawasan ini sejuk jadi wah saya akan ikut tunduk di bawah apa nih batang nih wah ini yang kayu-kayu telah jatuh di akibat oleh angin kuat habis kawasan ini kawasan yang kuat angin juga di pergunungan ini hati-hati hati-hati kalau kita tengok banyak yang apa nih tumbuhan-tumbuhan yang pokokai yang dipenuhi di oleh lumut eh disini ada anak sungai di atas gunung sejuk juga oh eh ok sekarang Sekarang, kami sudah tiba di sempadan antara Sarawak dan Sabah, ataupun Long Semadu, Long Pasya, di sini ada sempadan, diorang bilang kayu budak. Nah, kami sudah di sini, kayu budak. Sekarang menunjukkan pukul 10.12. Sekarang awal lah, memang laju juga. Kami sudah injak di bumi Sarawak. Siapkan? Wow. Kami rehat dulu, nanti perjalanan diteruskan. Yang sebenarnya sekarang ini, saya berjalan dalam hutan ataupun trekking di kawasan Sarawak sudah, dalam hutan sebelah Sarawak. Kemarin dan pagi tadi sampai di sempadan itu, kami trekking dalam kawasan Sabah ataupun Long Pasya. Sekarang ini, kami berjalan dalam kawasan hutan di bumi Sarawak. Sejuk, dan banyak pacat. Long Semadu ini kawasan berpaya. Tengok itu kayu agatis di sini, kawasan besar kan? Oke guys, di sini banyak binatang, terutamanya babi hutan. Sekarang musim buah di tempat ini. Jadi, sekarang ini saya sudah sampai di tempat kema perhentian ataupun pit stop di kawasan Punang Terusan. Lepas ini saya mau pergi tengok, itu pundok sebelah sana. Oke. Oke, saya sudah sampai di sini. Kita tengok. Itu ada rumah-rumah. Oke, mari kita tengok. Wow, cantik. Cantik guys. Itu sudah punya, ada dua unit tandas di situ. Oke, itu tandas. Oke, mungkin saya akan berdiri di tengah-tengah ini. Oke. Jadi, ada punya pondok. Satu sebelah sini, itu satu, dan satu di sini. Oke, dan ini dapur tanpa memasak. Dan itu water source. Tangki lah. Oke, mari kita cek di dalam. Cemenak. Oke. Wow. Beginilah keadaan di dalam ini. Kita boleh tengok. Oke, nanti siapa-siapa yang boleh datang sini. Boleh bawa mitres yang boleh digulung-gulung itu. Oke. Dapat ini mungkin sejuk juga. Oke. Saya rasa dia punya tempat duduk pun sama. Mungkin ini air. Air. Oh, sudah ditutup. Tidak apa. Next time. Oke, guys. Sekarang ini saya meneruskan perjalanan ke Punang Terusan. Lebih kurang tiga jam lagi dari sini. Saya punya kawan-kawan sudah di depan tadi. Oke, guys. Shelter tadi itu boleh memuatkan dalam dua belas orang dalam satu shelter. Siapa-siapa yang mau trekking dari Long Semadu ke Punang Terusan ke pergi ke Long Pasiat boleh singgah di tempat ini. Dan jangan susah karena terdapat banyak sumber air di sini. dan kayu untuk bahan bakar untuk memasaka dan segalanya. Oke, jumpa nanti. Wow, mereka sudah awal-awal makan. Oh, iya. Oh, iya. Siapa? Ada kopi lagi, kah? Banyak, kok. Oke. Wow, siapa, mereka. Kepsi, kah? Iya. Oh, iya. Semata, kepsi. Kepsi, hutan. Oh, iya. Siapa? Ini lemak, Nenya. Oh, iya. Oh, iya. Guys, akhirnya, kami sudah sampai di Punang Terusan. Oke guys, sekali lagi, maka kami sudah sampai di Punang Trusan. Punang Trusan. Kita tengok pemenangan di Punang Trusan. Gimana sudah menerjen? Kampung Bapak saya di sini. Dulu Bapak saya dari sini, dari berhijrah ke Lompas ya, waktu dia umur 16 tahun. Sekarang kami akan menuju rumah Abang Baru. Wah, baru lah. Ini rumah Abang Baru. Halo Jericho. Hai Jericho. Hai Jericho. Hai Jericho. Hai Jericho. Jangan lupa subscribe. Iya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sangat menonton! Jangan lupa subscribe.